Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyambut baik kesepakatan antara DPR dan Presiden untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Keputusan Presiden untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK telah sesuai dengan aspirasi KPK kepada Presiden dan Parlemen. Menurut Wakil Ketua KPK Laude M. Sarif, belum saatnya Parlemen dan Pemerintah merevisi Undang-Undang KPK, karena saat ini KPK masih efektif bekerja dengan Undang-Undang itu. Menurut Laude, draft revisi Undang-Undang KPK yang beredar akan melemahkan KPK, karenanya draft itu dinilai tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Parlemen, bahwa revisi bertujuan untuk menguatkan KPK. Kami pertama-tama menyambut baik atas kesepakatan Presiden dan Parlemen tentang untuk menunda pembahasan RU KPK, karena sesuai dengan pesan kami juga kepada Presiden dan Parlemen bahwa kayaknya belum saatnya untuk merevisi Undang-Undang KPK, karena kami di KPK masih merasa nyaman bekerja dengan materi Undang-Undang KPK seperti yang ada sekarang. Yang kedua, kami juga bilang kepada Presiden dan Parlemen bahwa draft yang beredar itu semuanya melemahkan KPK, jadi tidak sesuai dengan antara apa yang dijanjikan oleh Parlemen katanya akan memperkuat KPK, karena ternyata di draftnya itu semuanya melemahkan, oleh karena itu kami berupaya menolak itu, dan Alhamdulillah Presiden mendengarkan KPK dan rakyat yang tidak menghendaki perubahan Undang-Undang KPK. Terima kasih telah menonton!